John Firman Pandu, politisi Partai Gerindra, saat menggelar konferensi pers bersama awak media di Kota Padang mengatakan, jika polemik politik yang dipicu oleh tidak harmonisnya hubungan antara Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Solo terus berlanjut, maka akan berdampak buruk terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Solo. Wakil Bupati mengajak semua kalangan politisi Kabupaten Solo untuk dapat mengakhiri kisruh politik yang terjadi, mari kita bangun Kabupaten Solo dengan niat yang mulia, agar Solo ke depannya bisa berubah dan semakin jaya dan masyarakat semakin sejahtera. Serta terkait emosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD Kabupaten Solo, merupakan kewenangan pimpinan dan fraksi Gerindra yang ada di pusat, dan pimpinan daerah nantinya hanya menjalani keputusan pusat. Serta penggembokan Rumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten Solo dibantah langsung oleh pelaksana harian Sekda Kabupaten Solo, Edi Sar, bahwa penggembokan Rumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten Solo beberapa waktu lalu hanya kesalahpahaman. Serta informasi tentang pencabutan hak Dodi Hendra, sebagai Ketua DPRD Solo itu juga tidak benar. Buktinya sampai sekarang fasilitas-fasilitas yang ada, seperti Rumah Dinas, Mobil Dinas, dan fasilitas lainnya masih atas nama Dodi Hendra. Serta penggembokan Rumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten Bagaimana Dodi dengan Bapak Bapati ini bisa harmonis. Selaku Ketua DPRD BC, saya panggil, dan selaku Ketua DPRD Bapati, bagaimana juga mengkomunikasi dengan Bapak Bapati. Dengan kondisi itu, sebetulnya sudah terjalan, sudah berjalan, Cuma memang karena dinamika dijalankan terus, ada waspulkan tanah sini dan lain-lain, akhirnya semakin banyak sampai di laporan itu dan segala macam. Dari Padang, Sumatera Barat, Aryohanas Ainews melaporkan.